Hada siratun mustaqim Dia datang dengan dua anak perempuannya yang masih kecil Karena miskin, ya dia minta bantuan Tapi Aisyah radiyallahu anha ketika itu hanya memiliki tiga butir kurma Masya Allah Dan itu tidak menghalanginya untuk tetap bersadakah Dikasih itu ketiga butir kurma ke ibu-ibu tadi Kemudian setelah diberi tiga butir kurma Si ibu itu memberi setiap anaknya masing-masing satu butir kurma Jadi kan anaknya sudah dapat satu-satu Begitu dia ingin menyantap jatahnya dia yang satu Dia dapati anaknya meminta kurma tersebut Jadi ngerasa kurang anaknya Apakah kemudian sang ibu tetap memakan kurma jatahnya? Tidak, dia tidak jadi makan Malah dia belah menjadi dua Dia bagi menjadi dua kurma tersebut Yang semula dia ingin makan itu kurmanya Lalu dia berikan kedua putrinya tadi separuh-separuh Melihat hal ini Aisyah takjub Kagum Sehingga ketika orang itu pergi Lalu datanglah Rasulullah SAW Diceritakanlah kepada Rasulullah apa yang Aisyah dapati Kejadian sebelum lama Ya Kedatangan Nabi Dia ceritakan Inna Allah Apa kata Aisyah radiyallahu anha Fadhakartu alladhi san'at Lirasulullah SAW Aku ceritakan Apa yang telah diperbuat Sang ibu terhadap kedua putrinya itu tadi Apa kata Nabi SAW Inna Allah qad aujaba lahal jannah Inna Allah qad aujaba lahal jannah Sungguh Allah telah mewajibkan Bagi Sang ibu tersebut Surga Dengan sebab apa Kurmanya tadi Yang dia berikan ke dua putrinya Dalam riwayat yang lain Allah telah membebaskan Sang ibu tersebut Dari api neraka Artinya apa Orang itu masih di dunia Tapi Nabi pastikan Dia tidak bakal Disentuh api neraka Allah sudah bebaskan dia Dari api neraka Ini menunjukkan Keutamaan Orang tua Yang bersabar Dalam Mendidik anak perempuannya Ini menuju silk Untuk melayani yang menuju Telah fhistori Tuhan Day Thess Building I'i Yang I'm Yang I